Di dalam kitab Siara Alamin Nubala, disebutkan bahwa Bani Bakar bin Abdi Manat bin Kinana itu melakukan satu permusuhan atau satu penyerangan kepada Khuza'ah. Saat itu Khuza'ah berada di mata air yang ada di bawah Mekah, posisinya, dan itu disebutnya Watir. Yang bikin Bani Bakar dan Khuza'ah itu perang apa sebenarnya? Apa katanya? Jadi ada yang memicu perang Bani Bakar dengan Khuza'ah itu asalnya apa itu? Asalnya ada seorang dari Bani Al-Habdurami, seorang keluar untuk berniaga. Sudah di tengah-tengah daerahnya Khuza'ah. Bani Khuza'ah itu melakukan satu pelanggaran, mereka membunuhnya. Bani Khuza'ah, membunuh seorang dari Al-Habdurami tadi. Dari Bani Al-Habdurami. Terus dibegal hartanya, diambil sama Bani Khuza'ah. Jadi Bani Bakar itu membalas. Membalas balik membunuh seorang dari Khuza'ah. Terus Bani Khuza'ah juga melakukan, melancarkan pembalasan lagi. Mereka, sebelum mereka masuk Islam, melakukan satu pembalasan kepada Salma Kulsum Zueb Bani Al-Aswad bin Razen Ad-Daily. Mereka ini termasuk orang-orang yang diidolakan, orang-orang yang disegani, atau orang-orang yang menjadi kebanggaan Bani Kinana. Jadi dibunuhlah mereka itu di Arafah. Saling bunuh Khuza'ah dan Bani Bakar. Ketika kasus saling bunuh itu terjadi terus menerus antara Bani Bakar dan Bani Khuza'ah, Islam itu menghalangi mereka untuk jangan lagi terjadi pesaning bunuh. Islam ini, orang-orang itu menjadi sibuk dengan urusan itu. Bagaimana itu? Bermula dari perjanjian gencatan senjata yang diteken di Hudaybiyah, atau perjanjian Hudaybiyah. Antara Rasulullah SAW dengan Khura'is. Di antara yang mereka syaratkan kepada Rasulullah SAW, kepada Rasulullah SAW dan yang Rasulullah SAW syaratkan kepada mereka adalah bahwa siapa yang mau masuk dalam golongan Rasul, masuk. Siapa yang ingin masuk dalam golongan Khura'is, masuk silahkan. Masuk dalam perjanjian Khura'is dan tanggung jawab Khura'is. Maka Bani Bakar itu memilih untuk menjadi koalisinya Khura'is, sedang Khuza'ah memilih untuk menjadi koalisinya Rasul SAW. Baik dari Bani Khuza'ah yang beriman maupun yang kafir. Nah, begitu suasana damai ini dinikmati bersama, Banu atau dari marga dalil ini jadikan ini yang situasi aman ini, mereka jadikan kesempatan. Untuk apa itu? Untuk mengebuk Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ini koalisinya Muhammad, jauh Muhammad di Medina. Jadi salah seorang dari Bani Bakar ini berusaha untuk membuat kruf suasana. Mereka ingin balas dendam kepada Bani Khuza'ah. Jadi, Naufal bin Mu'awi al-Daili keluar di tengah-tengah kaumnya. Sehingga mengepung Bani Khuza'ah di wajir. Jadi mereka sedang ada di pusat matah air di Mekah. Jadi dikepung Bani Khuza'ah terjadilah peran. Nah, Quresh apa perannya dalam urusan perang ini? Pertama, Bani Bakar ini adalah sekutunya Quresh. Terus yang kedua, Quresh itu dia kasih senjata kepada Bani Bakar. Ya, dia pasok senjata. Itu perannya Quresh. Tapi ada juga ya, ada orang-orang Khuza'ah yang menolong Khuza'ah secara diem-diem. Sehingga? Siapa ini? Siapa ini? Kaisa? Kaisa ini? Bagaimana itu bentuk pertolongannya atau bantuannya dari sebagian orang Quresh kepada Bani Khuza'ah? Ya, beliau selalu Bani Khuza'ah sampai masuk ke Masjidil Haram. Jadi, dari kaumnya Naufal, dari Bani Bakar itu ngomong kepada dia. Dia katakan, kamu harus waspada kepada Tuhanmu itu. Jangan menganggap tanah haram itu tempat yang halal untuk perang. Terus, dari Bani Khuza'ah di Ma'am, La ilaha aliyo aliyo. Saya tidak punya Tuhan hari ini. Wallahi ya bani kinana, da innakum latasriquna fil haram. Afalatusibuna fih thawarakum. Ya. Dia katakan, wallahi ya bani kinana. Demi Allah, wahai bani kinana. Sesungguhnya kalian benar-benar mencuri di tanah haram. Apakah kalian tidak ingin balas dendam? Jadi, jadi akhirnya, akhirnya mereka membunuh seorang dari Bani Khuza'ah. Jadi, Bani Khuza'ah itu itu ya, minta perlindungan dari minta perlindungan di rumahnya Badil bin Warta'al Khuza'ah. Dan rumahnya Rafi' maulah Khuza'ah. Ya, begitu Quresh itu terus-terusan menolong Bani Bakar untuk menghabisi Khuza'ah. Nah, itulah mulai dianggapnya mereka merusak perjanjian gencatan senjata antara mereka dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang ketahuan. Jadi, kalau dari Bani Bakar itu pemimpinnya Novan. Namanya Novan. Nah, dari Bani Khuza'ah yang keluar dari Mekah menuju Madinah yang lapor atas kasus ini adalah Amr bin Salim Al-Khuzay. Kita anggap saja dia itu sebagai pemimpinnya. Jadi, itu pemimpinnya. Tidak sendirian datang bersama beberapa orang dari Bani Khuza'ah ke Madinah. Minta pertolongan, minta bantuan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka akan dihabisi. Jadi, Amr berdiri di hadapan Rasul. Saat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di tengah-tengah para sahabatnya di masjid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Jadi, itu untuk sementara sebagai jawaban dari tadi pertanyaannya Abu Ghayatri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah.